Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Tarigan. Salam sehat dari Pak Tarigan, salam semangat untuk anak-anak. Dan Pak Tarigan selalu berharap semoga anak-anak di rumah, tetap betah di rumah, tinggal di rumah saja, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke anak-anak, kali ini kita masih menggambar bersama Pak Tarigan, di mana pada bulan ini ada tema dengan Hari Bumi, di mana tanggal 22 April kita memperingati Hari Bumi. Nah anak-anak Hari Bumi ini tentunya kita akan menggambar, memvisualisasikan gambar kita, di mana kita harus memelihara bumi ini dengan melestarikan alam, di mana hutan tidak boleh dirusak, tanaman-tanaman, pohon-pohon tidak boleh ditebang. Jadi alam ini harus dilestarikan. Jadi kita akan menggambar lingkungan hidup. Ya anak-anak, oke. Sekarang anak-anak sudah siap sepidol dengan buku gambarnya, kita akan memulai menggambar sked dulu. Setelah sked baru nanti kita belajar mewarna. Ya, kita akan memulai. Pertama, kita membuat tanah bagian bawah. Ya, setelah tanah bagian bawah, tanahnya kita akan membuat rumput dari kiri sampai ke kanan. Ya, setelah itu ini ceritanya di hutan anak-anak. Jadi ada dibuat bunga. Bunga-bunganya tidak ditanam, tumbuh sendiri. Karena masih alami. Ya, berbunga-bunga segar semua bunganya. Ya, anak-anak itu menunjukkan bahwa alamnya masih alami, natural. Ya, terus ada lagi bunganya yang bentuk lain. Ya, terus ada daunnya. Ya, setelah itu kita membuat pohon. Pohonnya bagian pinggir. Ya, kelihatan satu sisi saja anak-anak. Sebelah kanannya tidak kelihatan ya. Cuma separuh kelihatan. Setengah dari gambarnya batang. Setelah itu pohonnya ditutup. Baru dikasih daun. Ya, biar lebih menarik. Kita pohonnya kita buat ada buah-buahnya. Nanti buahnya boleh. Anak-anak mau buah jeruk, boleh. Nanti di sini ada buahnya. Buahnya enggak hanya sama. Sama semua. Yang satu pohon buahnya harus sama. Bulat-bulat semua. Ya, setelah itu kita dibuat bagian bawah sini. Ada sungainya. Nanti sungainya bening. Belum tercemar dengan limbah-limbah pabrik. Jadi ada batu. Ada airnya. Ada batu lagi. Nah, terus di sini lagi. Ditutup sampai ke kanan. Baru dikasih lagi batu. Ya, kalau sudah di batunya boleh ada sedikit-sedikit ada taneman. Ya, tanemannya bisa nempel di batu. Karena kan batunya banyak lumut. Jadi bisa tumbuh di situ taneman. Oke, setelah itu di sini biar rame. Ada lagi dibuat. Anak cemara. Nah, ada cemaranya. Naik, turun. Lengkung-lengkung, turun. Lengkung-lengkung ke atas. Ya, setelah itu anak-anak ini ada airnya. Kita kasih tanda air. Ya, airnya masih belum keruh ya. Anak-anak masih seger. Setelah itu kita pisah. Dari kiri sampai kanan. Itu air. Ya, lengkung-lengkung. Sudah, setelah itu kita kasih tanah. Ya, kasih tanahnya untuk membatas bagian tanah dan bagian langit. Ya, jadi kita ada batasnya. Setelah dikasih tanah, kita beri rumput. Rumput lagi ya. Rumput ini bukan sembarang dikasih rumput. Di mana-mana kan memang tumbuh rumput ya anak-anak. Nah, kalau sudah kita kasih lagi sebelah kiri. Sebelah kanan ada pohon besar. Sebelah kiri ada pohon besar juga. Seperti kemarin Pak Tarigan bilang yang sudah-sudah. Kita buat biar simetris. Biar gambarnya bagus. Buat lagi sebelah kiri. Ya, satu sisi kelihatan anak-anak. Sisi sebelah kirinya pohon enggak kelihatan. Jadi langsung pohonnya cuma setengah saja kelihatan. Setelah dibuat cabangnya, kita tutup dulu cabangnya bagian atas. Ya, setelah ditutup, baru kita buat daunnya yang besar. Nah, ini pohon yang ini enggak harus sama dengan buah yang sana. Kita kasih lagi buah. Buahnya apa? Oh, buah mangga. Boleh. Nah, biar nanti menarik anak-anak. Jadi buahnya buah mangga. Ini pohonnya pohon mangga. Jadi yang keluar buah mangga ya, anak-anak. Enggak boleh. Pohon mangga yang keluar buah jeruk. Oh, oh. Ya, enggak boleh. Jadi kalau pohon mangga, ya buahnya mangga. Kalau yang sana pohon jeruk, buahnya jeruk. Ya. Oke, anak-anak. Sudah ada pohonnya kiri dan kanan. Setelah itu biar kita ramai lagi. Biar seperti hutan, anak-anak. Di sini kasih lagi dulu rumput. Nah, dikasih lagi tanaman-tanaman. Ya. Kalau di hutan tanaman yang seperti apa saja ada ya, anak-anak ya. Nah, kasih lagi cemaranya. Iya. Kasih cemara. Kasih lagi cemara. Nah. Setelah itu, masa hutan enggak banyak pohon. Oke, ada pohonnya. Ya, tapi di sini kita buat dulu yang sering di hutan itu ya. Banyak kupu-kupu, banyak burung ya. Berterbang-berterbangan ya. Ini kita buat dulu bunga. Lalu di situ ada kupu-kupu. Ya. Buat dulu kupu-kupunya, baru. Nah, kupu-kupunya terbang-berterbangan ke sana kemari. Ada bunga-bunga ya. Di sini juga ada bunga-bunga. Ya, selain kupu-kupu, ada lagi burung yang terbang ya. Terbang. Kasih kepala dulu, baru mulutnya, parunya, baru badannya. Setelah itu, kita buat sayapnya naik. Dua. Nah, bisa seperti itu. Bisa lagi ke atas satu, ke bawah satu. Ya, tapi ini dua ke atas, baru yang satu tutup dulu. Yang satu lagi menyusul. Ya, lengkung-lengkung. Baru dikasih ekornya, naik, turun, tutup, lengkung. Lengkung. Sekarang ini tadi sudah dipisah, ada tanah. Kita pisah lagi, dua kali pisah ya anak-anak. Nanti ada tanah yang agak jauh, ada tanah yang agak dekat. Ini tanahnya yang agak jauh kelihatan. Ya, sudah ada, baru kita kasih lagi tanaman. Rumput-rumput. Nah, nanti gambar kita harus kelihatan seperti hutan. Tapi hutannya masih alami. Enggak dipotong-potong pohonnya. Enggak diambil batunya semua. Batunya masih utuh. Ya. Oke. Setelah itu yang bagian atas kosong semua. Kita penuhi dengan hutan. Dengan cara, gini. Satu dulu buat pohon. Nah, buat lagi pohon sebelahnya. Jangan dekat-dekat anak-anak. Kalau terlalu dekat nanti, enggak kelihatan lagi mana pohon, mana langitnya. Ya. Setelah itu, buat lagi. Ya. Tiga-tiga pohon yang sudah dibuat, dikasih cabang. Nah, gampang anak-anak. Ya. Setelah itu, semua pohonnya kita kasih tutup. Tutup semua bagian pohon-pohon. Ya. Setelah itu, satu-satu pohonnya kita kasih daun. Daun yang besar. Sampai atas full. Ya. Setelah itu, sebelahnya lagi. Nutup. Setelah itu, sebelahnya lagi. Nutup ke atas. Ini juga ditutup ke tempat samping temannya. Ditutup ke tempat samping kanan temannya. Nah, sudah penuh pohonnya. Di antara pohon-pohon ini, biar enggak kosong, anak-anak boleh kasih cemara. Ya. Satu, boleh cemara. Boleh. Rumput-rumput. Yang daunnya panjang-panjang. Boleh. Ya, sebelah sini masih ada. Boleh. Kasih lagi rumput yang daunnya lebar-lebar. Boleh. Ya. Tapi kalau sudah enggak muat, anak-anak enggak apa-apa. Enggak usah dikasih. Ya. Sudah. Oke. Sekarang kurang apa. Boleh. Pohon-pohonnya ini kita kasih keris-keris. Nah. Keris-keris untuk memberi karakter kayu. Nah. Warnanya pun nanti kita buat model garis-garis. Biar memberi karakter kayu. Nah. Nanti kita mewarnanya tanah. Tanah yang satu dengan tanah yang dua. Kita beda-bedakan. Ya. Oke, anak-anak. Sekarang. Skate-nya sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke bagian pewarnaan. Ya. Sekarang, anak-anak. Kita akan mewarnai gambar yang sudah kita gambar. Untuk pertama. Seperti yang sering Pak Tarigan bilang. Kita mewarnai bagian atas dulu. Nah. Bagian atas ini warna hijau. Hijaunya lebar, anak-anak. Jadi, kita harus warnanya hijau tua, hijau agak tua, dan hijau muda. Jadi, ada tiga transisi warnanya. Paling tua, dan agak tua, dan muda. Ya. Sekarang, yang pertama adalah warna tua. Nah. Warna tua bagian bawah. Boleh digaris dulu. Boleh. Bagian bawah-bawah kita warnai warna tua dulu semua. Nah. Terus. Bagian bawah semua. Pohon daun yang bagian atas sudah kita warna bagian bawahnya masing-masing. Terus, bagian atasnya yang agak tua. Yang masih muda nanti masih satu warna lagi bagian atasnya. Nah, sekarang ini warna yang agak tua. Atasnya sedikit. Nah. Terus. Iya. Atasnya sedikit. Ini juga atasnya sedikit. Ya. Kita jangan lupa. Bagian bawah harus di-mix dulu. Ya. Dicampur dulu. Kena bagian hijau tuanya. Dengan pewarnaan hijau yang agak lebih muda lagi ini. Iya. Ini. Taruh semua. Nah. Sudah yang nomor dua. Sekarang kita masuk ke yang paling muda. Hijaunya yang kita ambil yang paling muda. Ya. Bagian atas semua kita buat paling muda. Semua daun pohon yang tadi, yang banyak tadi, hutannya itu. Daunnya bagian atas. Kita hijau muda semua. Dari kiri sampai ke kanan. Ya, anak-anak. Jangan kena buahnya yang sudah kita buat. Jadi ya, anak-anak. Buat buah tadi ya. Nanti warnanya beda. Jangan males. Wah, ini buahnya kok harus minggir-minggir. Jangan. Harus memang gak boleh kena. Jangan dikenai semua buah-buahnya ya. Nanti buahnya warnanya beda. Nah, sudah jadi bagian hijau-nya. Terus kita warna buahnya. Tadi kita janjikan warnanya yang ini jeruk. Jadi kita buat jeruknya oranye. Oranye dengan kuning. Jeruknya sudah matang-matang semua ya. Anak-anak. Menarik. Ya, jadi oranye sama kuning. Ini jeruk. Pada saat-saat seperti ini, kita banyak minum jeruk. Sangat bagus ya, anak-anak. Untuk daya tahan tubuh. Ya. Agar tubuh itu selalu segar. Ya, ini ada jeruk. Yang sana tadi janjinya kita buahnya itu buah mangga. Nah, anak-anak. Jadi hijau dan kuning. Ya. Ini hijau bagian atas. Nah, terus bagian bawahnya kuning. Ini manganya mangga. Ada namanya mangga aroma manis. Mangga mana lagi? Semua manis-manis ya. Dan menyegarkan. Ya, itu sudah jadi. Setelah itu bagian atas lagi, anak-anak. Apa yang perlu kita warna? Itu pohon-pohonnya. Ya. Pohonnya ada coklat tua. Dan coklat muda. Ada coklat tua dan coklat muda. Ada warna coklat tuanya warna coklat bata. Dan coklat mudanya coklat ochre. Ya. Pertama seperti kemarin, kita beri karakternya. Garis-garisnya tadi. Kita buat garis-garis. Dengan warna coklat tua. Di garis-garis semua. Jangan diwarna. Hanya di garis. Iya. Nah, naik turun secara vertikal. Terus, diwarna dengan warna ochre. Coklat ochre-nya juga secara vertikal. Naik turun. Ya. Jangan berlawanan dengan garis yang kita buat yang pertama tadi. Nah, garisnya masih kelihatan. Garis-garis tekstur batangnya. Nah, anak. Ya. Ini juga secara vertikal kita warna. Semua batang pohon kita warna secara vertikal. Dengan warna coklat ochre. Ya. Warna ochre. Sampai ke bawah semua. Ya. Kita warna penuh ya, anak-anak ya. Ya. Kalau sudah batangnya kita warna secara vertikal. Apalagi yang bagian atas. Sudah selesai batangnya. Berarti kita mewarna langitnya. Langitnya biar masih alami. Ya. Warna biru ya. Nah, anak kita buat itu warnanya langitnya agak lebar sedikit. Tapi enggak lebar-lebar sekali. Tapi masih bisa kita buat dengan tiga warna. Yaitu biru paling tua, biru agak tua, dan biru yang paling muda. Jadi kita harus tua dulu. Warna bagian bawah. Kalau mau digaris boleh. Digaris pemisah. Ya. Biar enggak kelewat ya. Kalau di sekolah, anak-anak Pak Tarigan ngasih tahu digaris dulu. Setelah digaris baru diwarna bawahnya garis. Nah. Kalau ngewarna pakai crayon, pakai pensil warna. Semua harus searah ya anak-anak. Kalau mau naik turun, semua naik turun. Kalau mau dibulet-bulet, diputar-putar ya semua harus diputar-putar. Biar hasilnya bagus. Nah. Jadi enggak boleh ini lurus. Ini putar-putar enggak boleh. Nah. Ini tadi lurus. Berarti ini juga harus lurus. Nah. Dari kiri sampai kanan. Dari kanan sampai kiri. Warna biru paling tua lebih dulu. Ya anak-anak. Ya. Setelah itu baru biru yang agak tua. Atau agak lebih mudah sedikit. Ya. Atasnya gini. Pokoknya kena bagian bawah. Dimix dulu bagian bawah. Dicampur dulu bagian bawah. Ya. Setelah itu baru ke atasnya sedikit. Disisakan untuk satu warna lagi ya anak-anak. Ini ada biru tua. Baru setelah itu ada nanti biru paling muda. Baru atasnya kita ke biru muda. Dipenuh sampai atas. Sampai pol. Ya. Nah. Sampai pol ke atas. Jangan hanya. Jangan nanggung lagi. Enggak ada lagi warna lain soalnya ya. Jadi birunya cuma tiga warna. Kalau sudah terakhir berarti harus sampai pol. Sampai habis ke atas. Nah. Sudah jadi langit dan pohon-pohonnya. Pohon di hutannya. Yang paling atas lagi. Yaitu rumputnya. Kalau hijaunya kita banyak macam-macamnya anak-anak. Kita bisa memakai warna hijau yang lain lagi. Ini kalau hijau yang krayonnya isinya banyak. Biasanya ada hijau. Namanya hijau. Apa ini anak-anak? Hijau pastel. Jadi ada. Nanti yang hijau mudanya seperti ini. Lain dengan hijau yang seperti ini. Hijau pupus. Ya. Hijau mudanya lain. Jadi di warna bagian bawah. Jadi di warna bagian bawah. Daun-daun semua. Nah. Yang cemara juga. Nah. Hijaunya yang bagian bawah. Yang cemara rumput-rumput. Beda dengan hijau yang di pohon-pohon. Ya. Semua hijau. Tapi warnanya hijaunya beda-beda. Ya. Rumput-rumput. Taneman apa. Semua hijau-hijau semua. Tapi hijaunya ada yang beda-beda. Ada yang hijaunya kelihatannya hijau muda. Semua. Ada juga yang hijaunya kayak hijau lumut. Begitu ya. Nah. Nah. Ini kita bedakan. Biar lebih menarik. Warnanya lebih bagus. Semua warna yang di crayon kita itu. Kita pakai. Kalau nggak ada warna yang lain hijaunya. Ya. Sudah hijau yang itu aja. Yang sudah ada itu saja. Nah. Sudah jadi. Bagian bawah. Setelah itu kasih bagian atasnya. Ya. Iya. Ini bagian atasnya. Dua warna saja. Ini karena rumputnya kan sedikit. Agak pendek. Nggak terlalu luas. Nah. Kita bagian atasnya. Terus. Bagian sini juga semua. Bagian atas ya. Nah. 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 hijaunya yang belum sini. Kita kasih lagi. Iya. Hijau muda. Bagian atas semua. Kita buat rata. Jangan sampai keluar garis. Jangan sampai berlubang-lubang warnanya. Dibuat penuh. Ya. Jadi kan anak-anak kalau ngewarna harus penuh dan tidak keluar garis. Iya. Ini. Semua. Jangan sampai ketinggalan. Kalau kita memegang warna ini. Yang perlu diwarna dengan hijau ini. Yang mana saja. Diselesaikan dulu semua. Baru ganti warnanya. Jangan. Ganti-ganti terus-terus. Nah. Ini belum daunnya ada yang ketinggalan. Berarti. Baru kita ulangi lagi dulu. Jangan langsung tanah dulu. Daunnya diselesaikan dulu. Nah. Jadi. Ada urutan penyelesaiannya. Nah. Ya. Nah. Sudah. Kalau sudah selesai. Yang paling atas lagi apa? Tanah. Ini ada tanah. Ini ada tanah. Ada tanah. Tadi Pak Tarikan bilang. Tanah yang di atas ada. Tanah yang bagian bawah ada. Jadi. Secara tiga dimensi. Ini tanahnya yang jauh. Anak-anak. Ini tanahnya yang lebih dekat. Ini yang lebih dekat lagi. Ya. Sekarang tanahnya yang jauh itu tidak harus tanah warna coklat. Tanah yang permukaannya ditanemi. Tumbuh dengan rumput-rumput juga bisa. Dan. Kali ini. Pak Tarikan mau membuat. Cara. Untuk kita keruk. Ya. Nanti finishingnya kita keruk anak-anak. Warnanya pink dulu dengan kuning. Ya. Jadi ini di pink dulu. Warna pink gini. Tidak harus rata. Ya. Dibuat. Sembarang begini. Agak seperti dicoret-coret. Ya. Tapi coret-coretnya teratur ya. Anak-anak. Jangan nabrak sana-sini. Nah. Sudah pink. Baru kita kasih warna kuning. Itu pun tidak harus penuh. Itu pun hanya dicoret-coret. Tapi coret-coret yang teratur. Ya. Coret-coret ada yang teratur ya anak-anak ya. Maksudnya teratur itu tidak boleh menabrak gambar-gambar yang lain. Misalnya ada kupu-kupu. Ya jangan ditabrak. Ya. Ada bunga. Jangan ditabrak. Sudah. Itu ada paduan pink sama kuning. Setelah itu pink yang kuning itu kita tutup dengan hijau paling tua. Tutup. Nah. Kalau sudah ditutup. Nanti kita bisa keruk-keruk. Nah. Ditutup. Yang tanah yang jauh tadi kita tutup dengan hijau paling tua. Setelah kita mewarna dua warna yang bertumpuan. Warna pink dan warna kuning. Ya. Kalau kemarin tanahnya kita buat garis-garis. Dikasih tanaman boleh. Kalau ini nanti kita mengeruk. Ya. Ini dikasih warna hijau tua. Nanti kita keruk. Istilahnya kerik. Ya. Dikerik apa dikeruk. Ya anak-anak ya. Kayak ngeruk-ngeruk itu loh. Kayak. Kalau kerian. Kayak kerian punggung. Tapi kita bukan ngerik punggung ya. Ini ngerik gambar. Biar gambarnya lebih indah. Nah. Sudah jadi. Baru kita memberi keruan. Nih ya. Jadi di kerayun anak-anak ada kayak burung ini. Anak-anak fungsinya banyak ya. Bisa untuk menghapus. Bisa untuk keruk-keruk. Bagian belakangnya ini. Ada runcing-runcing. Untuk dikeruk-keruk. Biar ada kesan seperti rumput anak-anak. Iya. Nih. Ya. Diberi keruk-keruk anak-anak. Jadi rumput keruk-keruknya hanya di. Kayak dicoret-coret. Kembali Pak Tarigan bilang. Coret-coret yang teratur. Nah. Jangan hanya coret-coret gini. Enggak. Cuma dicoret-coret tapi teratur. Naik turun secara vertikal. Sambil jalan tangannya ngeruk-ngeruknya. Nah. Coret-coret tapi coret-coret rapi ya anak-anak. Iya. Ada coret-coret rapi ya. Nah. Coret-coret yang rapi. Nih. Ya. Jadi kan itu tanah yang ketutup dengan rumput-rumputan. Rumputannya ada yang kelihatan pink dikit. Ada yang kuning. Ada yang hijau. Macam-macam. Ya. Setelah itu bagian atasnya lagi. Apa yang belum anak-anak. Tanah yang bagian atas sudah. Setelah itu. Ada di situ bunga. Boleh. Bunganya. Boleh. Yang tengah ini. Yang ini bagian bawah. Ini merah. Ya. Dua warna anak-anak. Yang ini. Kelilingnya kita kasih pink. Ya. Yang ini. Boleh kuning. Gak harus pink lagi. Ganti lagi. Warna kita banyak ya. Ada kuning. Nah. Kupu-kupunya. Merah. Bagian tengah. Nah. Bagian luarnya. Oren. Nah. Gak harus merah sama pink. Enggak. Bagian pinggirnya. Oren. Nah. Terus. Burungnya. Boleh warna purple. Ungu. Ya. Bagian depan dia. Nah. Bagian depan ungu tua. Bagian belakangnya ungu muda. Ya. Bisa lebih terang lagi. Biar bagus. Bisa. Warna apa. Warna kuning bisa anak-anak. Nah. Lebih terang. Lebih bagus lagi kan. Iya. Udah jadi burungnya. Sekarang kita masuk. Lebih ke bawah lagi. Tanah. Tanah yang kedua. Nah. Karena tanah yang di atas tadi. Kita modelnya sudah seperti rumput-rumput. Di bagian bawah. Kita buat beda lagi. Ya. Harus dibedakan. Biar bagus. Warnanya lebih variasi. Tanah yang ini. Kita buat tanah. Seperti biasa. Ada campuran coklat tua. Terus campuran coklat muda. Muda. Ini campuran coklat muda. Terus bagian bawah. Kita beri kuning tanah. Kemarin Pak Tarigan bilang kuning tanah. Ya. Kuning selam. Ini bukan krem. Tapi kuning yang paling muda. Seperti warna krem. Ya. Begini. Ya. Sudah jadi tanah yang tengah. Setelah itu kita ke batu. Batu warna apa anak-anak? Warna abu-abu. Anak-anak pasti tahu. Kalau di tempat crayon yang banyak. Abu-abunya ada tiga macam. Paling tua. Dan agak tua. Dan light gray. Jadi. Abu-abu paling terang. Jadi kita harus pakai tua dulu. Kalau bisanya ada dua. Ya dua. Kalau bisanya ada satu saja. Ya satu saja. Ini di tempat-tempat tarigan ada tiga. Berarti. Tiga. Yang tua dulu anak-anak. Boleh bawah dulu juga boleh. Atas dulu juga boleh. Tapi kalau mau bawah dulu. Semua bawah dulu. Ya. Batunya semua harus bawah dulu. Jangan yang sini bawah. Yang batu yang satu atas. Jangan. Harus sama. Kalau tiga batunya. Tiga-tiganya bagian bawah. Kalau mau tadi di atas. Ya tiga-tiganya bagian atas yang tuanya. Setelah itu yang kedua. Kita mix bagian bawahnya. Baru ke atas warnanya. Nah. Terus ini ke atas lagi. Sudah dua warna. Setelah itu baru yang ketiga. Warna ketiga. Iya. Nah. Batunya bagus kan anak-anak. Kembali lagi. Seperti kemarin Pak Tarikan bilang. Seperti yang benar-benar asli. Wah kayak beneran. Nah. Kemarin gitu ya. Kita ngomongnya. Bicaranya kayak beneran. Nah. Itu batunya kayak beneran. Setelah itu. Apa? Bagian atas. Air. Tinggal dua anak-anak. Air dan tanah yang bagian ketiga. Kita airnya dulu. Nah. Kita ada biru paling tua. Dan di bawahnya lagi agak muda. Dan paling muda. Kita buat tiga warna. Ya. Ini paling atas. Karena bayangan. Seperti kemarin Pak Tarikan bilang. Kita kasih bagian bayangan. Benda-benda yang ada di air itu. Jadi ada batu. Bawahnya kita kasih warna. Biru tua bayangannya. Terus ada tanah. Bawahnya kita kasih warna biru tua. Nah. Setelah itu. Baru. Lebih muda lagi sedikit. Dari yang paling tua. Nah. Kita mix lagi. Bagian atasnya kita kenakan. Kita kena. Begini. Terus. Nah. Itu warna kedua. Setelah itu warna ketiga. Dengan warna yang paling muda. Ya. Kalau masih sisa. Oke. Tunggu dulu anak-anak. Nanti yang sisanya bisa kita buat. Yang lebih muda lagi. Dengan cara memakai. Warna putih. Nah. Sudah seperti ini. Ada sisanya. Kita sementara gak ada. Biru paling muda lagi. Kita buat garis-garis dulu. Kita kasih disitu warna. Garis-garis. Dengan karakter air itu. Garisnya ke kiri dan ke kanan. Ya anak-anak. Karena air itu. Mengalir dari atas ke bawah. Ke yang lebih rendah. Jadi dia tidak mungkin. Garisnya seperti pohon ke atas. Ya. Itu air terjun. Karena ini gak air terjun. Berarti garis karakternya. Ke kiri dan ke kanan. Nah. Setelah digaris-garis. Kita beri warna putih. Ya anak-anak. Ya. Lebih bagus lagi. Ya. Kelihatan kayak beneran. Iya. Kelihatan kayak beneran. Ya anak-anak. Iya. Nah. Udah jadi. Udah bagus. Hampir selesai. Ya. Tinggal satu. Tanah bagian bawah. Kita warna apa ya. Boleh seperti ini. Boleh. Karena ini udah jauh. Jaraknya. Boleh seperti ini. Boleh. Ya. Sekarang kita mau. Biar lebih bagus. Gini aja yang lebih dekat. Ya. Oke. Coklat tua. Coklat tua. Paling atas. Ya. Setelah itu. Coklat oker. Gampang ya anak-anak ya. Nah. Nanti. Setelah ini. Kita hiasi lagi tanahnya ya. Nggak kosong seperti ini. Udah. Kalau ini lebar. Boleh pakai coklat muda lagi. Nah. Setelah coklat muda apa anak-anak? Tadi. Setelah oker. Warna kuning. Selam. Oke. Warna kuning selam. Iya. Sudah jadi. Sudah jadi. Cepat ya anak-anak. Jadinya ya. Nah. Anak-anak. Pak Tarikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikutinya. Cepat. Gampang ya anak-anak ya. Sekarang sudah selesai. Kita masih menghiasi. Biar lebih indah ya. Karena kalau namanya menggambar itu kita harus yang indah. Ini dikasih rumput-rumput. Iya. Kalau sini bisa dikasih rumput. Sini nggak bisa. Karena sudah jadi rumputnya ya. Ini udah belum jadi rumput. Kita buat rumput-rumput. Nah. Rumput-rumput yang berbunga. Bunga. Di tanahnya ada kayu. Boleh anak-anak kayu. Ada kayu. Di sini juga ada kayu. Kok merah ya. Kayu macam-macam ya. Ada yang merah. Ada yang coklat. Ada juga yang hitam. Mungkin kebakar ya. Jadi arang kayunya. Nah. Ada kayu. Terus ada batu juga kemarin. Ada batunya. Satu-satu kita kasih. Nah. Terus kita memberi efek pada airnya anak-anak. Nih. Ada air itu ada efeknya di garis-garis gini. Nah. Airnya kayak bayang-bayangan gitu. Jadi memberi kayak pantulan cermin. Nah. Udah jadi ya anak-anak. Misalnya kalau kita mau membuat pohon yang kering di sini. Masih bisa. Karena ini hutan. Kalau muat tuh anak-anak boleh. Anak-anak bisa buat seperti ini. Ada pohon yang kering. Kering tapi jauh ya. Tidak ada yang ambil kayunya. Tidak ada yang ambil kayunya. Soal ini hutan. Nah. Sudah jadi. Disini juga boleh. Ada tambah-tambah pohon yang kering. Nah. Dikasih cabang-cabang. Macem-macem. Disini juga ditabrak aja. Ini ada pohon kering. Setelah itu anak-anak kalau yang kira-kira garisnya yang kurang jelas boleh dihitami. Pakai warna hitam crayon. Ya. Jadi dia akan lebih jelas, lebih menarik. Nah. Tidak semua harus dihitami. Bagian-bagian tertentu yang kurang jelas. Ya. Oke anak-anak. Sudah selesai gambar yang kita buat. Kita sudah menggambar dengan bagus. Dengan tema. Hari bumi. Di mana kita harus melestarikan alam kita dengan baik. Sampai sini dulu anak-anak. Pak Tarikan pesen. Anak-anak tetap di rumah. Salam sehat dari Pak Tarikan. Salam sehat untuk keluarga anak-anak juga. Tetap ceria di rumah. Terima kasih. Bye-bye. Selamat menikmati. Terima kasih.